Intro Sebuah rekaman video dari pekan sejumlah pria membawa senjata tajam menyerang pria lainnya. Video ini viral di media sosial, keributan mengakibatkan sejumlah pengendara harus berhenti agar tidak terkena sabetan senjata tajam para pelaku. Duel ini diketahui terjadi depan SPBO SIMAI, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Sontak kejadian ini langsung menjadi tontonan masyarakat sekitar. Polisi yang mengetahui video ini langsung mengamankan dan mencari tahu motif penyerangan dari sejumlah saksi. Amankan ada 3 parang dan 1 skop kita amankan. Untuk sementara kami dalami masalah pembelian BBN dengan pakai jerjen. Walaupun itu sebenarnya dia sudah punya surat dari pertanian untuk membeli jerjen, pembelian BBN dengan menggunakan jerjen. Enam pelaku perkelayan sudah dibawa ke kantor POSEC Baranti untuk dimintai keterangan. Diduga perkelayan karena masalah antrean pembelian BBM dengan menggunakan jerjen. Sejumlah alat bukti berupa parang dan jerjen sudah diamankan polisi. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka, INews melaporkan. Pemirsa aksi nekat putar balik dan melawan arah dilakukan sejumlah pengendara roda dua demi menghindari razia tertib lalu lintas yang digelar petugas kepolisian di flyover Jati Baru, Gambir, Jakarta Pusat pagi tadi. Meski banyak pelanggar yang kabur, namun petugas tetap mampu menindak beberapa pelanggar lainnya yang kebanyakan tak memakai helm. Sadar tak memakai helm, pengendara motor ini panik dan langsung mengambil ancang-ancang untuk putar balik. Mereka kaget saat mengetahui adanya razia di ujung jembatan layang Jati Baru, Gambir, Jakarta Pusat pagi tadi. Hanya gara-gara tidak ingin menerima sanksi tilang, pemuda ini pun nekat tancap gas dengan melawan arah. Aksi nekat serupa juga diikuti sejumlah pelanggar lainnya yang memilih menantang maut ketimbang menghadapi petugas. Walaupun banyak pengendara yang berhasil kabur, namun petugas tetap mampu menindak sejumlah pelanggar lainnya. Salah satunya adalah pasangan suami istri yang membawa dua anak mereka berboncengan dengan sepeda motor ini. Keluarga kecil ini terpaksa diberhentikan lantaran kedapatan tidak memakai helm. Razia kembali digelar mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menaati aturan berlalu lintas. Padahal terpik berkendara dengan memakai helm diwajibkan semata-mata untuk melindungi para pengendara roda dua dari luka fatal ketika terjadi kecelakaan. Razia pagi ini kita melaksana pengaturan lantaran untuk asetitas lantas masyarakat khususnya berangkat pagi hari. Namun kita melakukan penindakan pada masyarakat yang belum mematuhi aturan lintas khususnya yang tidak memakai helm, yang paling tidak melanggaran kasar mata. Masih banyak pengendara yang lalai tidak menggunakan helm, Bang? Masih ada beberapa orang, masih banyak juga yang mereka lalai tidak menggunakan helm, yang akhirnya mereka menghindari kita karena melihat kita melakukan penindakan. Akhirnya mereka melakukan putar balik tawanan arus yang itu cukup membahayakan buat kesambatan jahat dan orang lain. Pada razia kali ini, petugas berhasil menendak belasan pelanggar yang rata-rata didominasi pengendara roda dua. Petugas mengimbau kepada para pengendara agar selalu menaati peraturan berlalu lintas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainis Melaporkan. Ribuan pengemudi ojek online menggelar unjuk rasa di depan gedung sate Bandung, Jawa Barat siang ini. Mereka menuntut pemerintah menurunkan harga BBM, serta meminta payung hukum bagi para pengemudi ojek online. Sekitar 2.500 pengemudi ojek online dari berbagai daerah di Jawa Barat berunjuk rasa di depan gedung sate Bandung, Jawa Barat. Ada tiga tentutan yang disampaikan, yaitu penurunan harga BBM Pertalait, Revesi Permen Huk nomor 12 tahun 2019, dan meminta kepada pemerintah untuk diberikan payung hukum kepada seluruh jasa transportasi online. Para pengemudi ojek online mengeluh di tengah kenaikan harga BBM. Pihak operator malah memotong penghasilan para pengemudi sebesar 2 hingga 25 persen. Unjuk rasa para pengemudi ojek online juga akan digelar di depan gedung MPR-DPR Sunayan, Jakarta. Dan sudah ada rekan kami Calvin Tonggi di sana. Calvin, apakah masa pengemudi ojek online sudah berdatangan di depan gedung DPR? Selamat siang, Wilson, Stephanie dan juga pemirsa. Para pengemudi transportasi online yang tergabung dalam koalisi draker online akan menggelar aksi unjuk rasa pada hari ini. Dan memang aksi tersebut ini akan dihadiri sekitar kurang lebih seribu orang. Dan memang rencananya ini memang aksi ini akan dilakukan sekitar pukul 9 lewat 00 waktu Indonesia, Pak Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwa untuk situasi di gedung DPR-MPR ini memang masih terpantau, sudah mulai ramai oleh masa. Dan memang masa sempat tertahan ini di sekitar samping kanan dari gedung DPR-DPR. Dan kami akan langsung mewawancari salah satu humas dari aksi tersebut. Halo Mas, dengan siapa Mas? Dengan Ali Famansa, selaku humas di aksi kado pada hari ini. Mas, ini kenapa tertahan Mas ya di depan gedung DPR-DPR? Ya, bisa saya jelaskan di sini. Untuk perizinan kita sudah komplit ya. Karena memang aksi kita pada siang sampai kemungkinan sore hari ini, kita tetap akan di depan kantor DPR. Tetapi pada saat kami berbelok di belakang, itu ditahan oleh pihak aparat untuk mobil dialihkan ke parkiran. Jadi kurang lebih kita mengadakan longmat. Ini tetap kita akan negosiasi, minta izin supaya mobil kita bisa masuk sampai area lokasi demo. Demikian. Untuk target sendiri ini berapa orang Mas yang di depan akan turun? Kalau untuk target sendiri kita usahakan karena sudah sosialisasi lebih dari 2-3 minggu ini, kita kemungkinan bisa seribu lebih. Seribu lebih. Tuntutannya apa saja nih Mas yang mau disampaikan? Oh ya, kalau untuk tuntutan kita memang ada 3 tuntutan dalam aksi pada hari ini. Yang pertama itu jangka panjang percepatan pengesahan rancangan undang-undang transportasi daring dari Prolegnas 2023 menjadi Prolegnas Prioritas 2022. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, jangka menengah menunggu rancangan undang-undang transportasi daring disahkan menjadi undang-undang. Mengharapkan DPR dapat menekan 3 kementerian. Yaitu yang pertama Kemenhut, kedua Kemo Minfo, ketiga Kemenaker untuk membuat SKP 3 kementerian untuk menjadi ekosistem bisnis transportasi daring. Sambil menunggu rancangan undang-undang transportasi daring disahkan. Untuk yang ketiga, kita mengharapkan DPR dapat menekan aplikator untuk mendatangkan kesepakatan platform fee sebesar 10 persen sampai menunggu SKP disahkan. Ada permasalahan nggak sih Bang naiknya BBM dengan dampak dari Ojo sendiri? Kalau untuk kenaikan sangat berdampak sekali ya. Karena memang kalau dilihat dari rancangan, itu kan kurang lebih kenaikan kisaran antara 30-30 persen. Sedangkan dari pihak aplikasi sendiri itu baru menaikkan kisaran 8 persen. Demikian. Terima kasih Bangnya atas laporan juga. Siap. Ya Pak Mirsa, memang para driver online ini tidak hanya dari para pengemudi roda 2, namun juga dari taksi online juga ikut dalam aksi unjuk rasa kali ini. Sementara itu, Wilson dan juga Stefan. Kedua pelaku dikeroyok warga setelah tertangkap saat berusaha kabur. Kedua pelaku percobaan pencurian sepeda motor ini tertangkap setelah korban Zaini berhasil mengejar dan menabrak motor yang dikendarai pelaku. Saat itu juga warga yang berada di lokasi ikut menyerbu dan menghajar keduanya. Beruntung, aksi brutal warga ini cepat dilerai polisi sehingga kedua pelaku berhasil diselamatkan. Berdasarkan rekapan CCTV, saat itu korban Zaini bersama istri dan anaknya berhenti di sebuah toko di Jalan Raya Asem Bagus, Situbondo, Jawa Timur. Motor diparkir di depan toko dan mereka masuk untuk berbelanja. Beberapa menit kemudian, dua pelaku datang mendekati motor Zaini. Satu pelaku menunggu di atas motor dan satu pelaku lagi mengeksekusi. Menggunakan kunci T, pelaku merusak lubang kunci dan berusaha membuka jog motor milik korban untuk mengambil uang. Namun, aksi itu diketahui korban yang langsung mengejar dan meneriaki pelaku maling. Ada di sepeda, saya khawatir, di tengok langsung di gini-gini. Sama pelaku ya? Iya. Jognya diangkat tangan? Jognya. Jog sepeda motornya? Sampai keras itu, langsung saya teriak maling-maling. Saya kira uang itu sudah diambil, langsung mengejar saya. Polisi masih menginterogasi kedua pelaku untuk melakukan pengembangan kasus ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku harus meningguk di dalam sel tahanan polsek asem bagus. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, AINews, melaporkan. Umir saksi yang tidak patut ditiru dan membahayakan pengendara lainnya terjadi di Karang, Asem, Bali. Seorang WNA menari di jendela dengan kondisi mobil yang melaju di jalan dan diiringi rombongan motor di belakangnya. Seorang warga negara asing menari di atas mobil yang tengah melaju. Wanita ini mengeluarkan badannya di jendela sambil menari. Rombongan motor yang mengiringi mobil ini pun turut menari. Aksi ini terjadi di kawasan Sanghiang Ambu, Karang, Asem, Bali. Video yang menjadi viral ini membuat warga baligram. Pasalnya tindakan para wisatawan ini membahayakan para pengendara lainnya. Polisi pun langsung mencari tahu identitas para WNA yang ada di dalam video. Nah, ada pun langkah-langkah yang sudah kami lakukan adalah melakukan pendusuran yang terkait kendaraan-kendaraan yang ada di dalam video itu. Namun, identifikasi terhadap kendaraan roda empat yang dipergunakan oleh yang bersangkutan itu belum kami dapatkan. Karena plat nomornya tidak bisa kami zoom untuk menemukan identifikasinya. Kemudian kami sudah melakukan penelusuran di belakangnya. Ada sepeda motor yang kami duga itu adalah satu rombongan. Kemudian setelah kami lakukan penelusuran dan pendalaman penyelidikan terkait video viral itu, yang bersangkutan diduga tinggal di wilayah kerobokan rumah nasi. Salah satu identitas WNA di dalam video sudah dikantongi polisi dan kini diburu untuk diminta keterangannya. Terkait apa yang para WNA lakukan, pihak polisi menegaskan mereka melanggar undang-undang lalu lintas khususnya pasal 311. Dari Karangasem Bali, Yunda Arista, Ainis melaporkan. Kebakaran menghanguskan Pondok Pesantren Bina Insani di Semarang, Jawa Tengah. Ainis yang akan kembali usai jeda dengan informasi selengkapnya. Terima kasih telah menonton!